Oke, di video kali ini, seperti di judulnya, kita akan membahas tentang anime Classroom of the Elite Season ke-2. Dan mungkin di video kali ini, gue hanya mengingatkan kalau misalkan sebentar lagi Classroom of the Elite Season ke-2 ini akan dirilis. Mungkin sekitar 10 hari jan atau bahkan 10 hari kurang gitu kan, anime Classroom of the Elite ini akan dirilis gitu ya kan. Nah, oleh karena itu, pasti dari kalian banyak yang nanya, nontonnya di mana nih bang? Nah, di video kali ini gue akan ngejelaskan cara nonton Classroom of the Elite Season ke-2 dengan gratis tentunya ya kan. Ya, mumpung sekarang masih belum dirilis, jadi kalian bisa siap-siapkan dulu aplikasi-aplikasi yang gue rekomendasikan untuk nonton Classroom of the Elite Season ke-2 gitu kan. Langsung aja kita ke Chrome. Nah, jadi sebenarnya anime Classroom of the Elite Season ke-2 ini akan tayang pada summer tahun 2022 atau lebih tepatnya pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Yang artinya itu cuma mungkin 10 harian lagi gitu kan, 10 harian atau ya 10 hari kurang gitu kan. Dan anime ini akan diadaptasi oleh studio Lair C, dan juga anime ini mengadaptasi dari sourcenya Lair Novel. Untuk jumlah episode, menurut gue anime Classroom of the Elite Season ke-2 akan berjumlah 20, eh bukan 20, tapi 12 episode-an. Karena jika kita lihat ke Lair Novel, anime ini tuh masih banyak lagi material sumber. Apalagi kan Classroom of the Elite sekarang diumumkan dengan Season ke-3-nya. Yang artinya, itu kalau misalkan Classroom of the Elite Season ke-2 berjumlah episode 20 lebih, nanti Season ke-3-nya mungkin akan sedikit ya gitu kan. Nah, untuk cara nontonnya di mana nih bang? Untuk cara nonton anime Classroom of the Elite Season ke-2, mumpung sekarang masih belum tayang. Jadi kalian bisa install dulu aplikasinya dan kalian standby aja gitu kan, nanti kalau misalkan udah rilis, kalian tinggal langsung nonton gitu ya, biar simple juga gitu kan. Nah, pertama ada Beast Station. Beast Station ini adalah sebuah aplikasi yang resmi gitu kan, namun aplikasi ini tuh keunggulannya aplikasi ini gratis. Jadi buat kalian yang selalu dilihat oleh temen kalian, lu nonton anime doang lu, tapi nontonnya bajakan gitu kan. Nah, aplikasi ini cocok banget buat kalian gitu, biar kalian tuh nggak diejek lagi karena aplikasi ini adalah aplikasi resmi dan keuntungannya gratis ya kan. Nah, untuk tampilan menunya disini ada nih, kecil ya gambarnya, pokoknya ada dah. Pokoknya nanti kalau kalian masuk ke aplikasinya, disitu ada fitur kayak misalkan anime, game, ya dan juga yang lainnya gitu. Jadi buat kalian, kalau ingin nonton anime, kalian klik aja anime gitu kan. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa langsung aja install Beast Station itu ada di Play Store atau mungkin ada di App Store, tapi gue kurang tau juga gitu kan. Nah, untuk aplikasi yang kedua ada nonton anime. Nonton anime ini adalah salah satu aplikasi yang nggak resmi, namun menurut gue dari rata-rata anime... Ada motor gitu kan. Dari rata-rata aplikasi yang nggak resmi, nonton anime ini adalah salah satu aplikasi yang menurut gue sangat simple. Simple gitu kan. Lebih simple dari anime lovers lah gitu. Lebih simple dari anime TV gitu kan. Karena apa ya? Karena kalian lihat nih. Kalian lihat disini di kursor gitu kan. Ketika kalian nge-klik nonton anime, itu langsung disediakan anime-anime yang ongoing. Jadi kita tuh nggak perlu lagi nih, apa ya? Nggak perlu lagi ngetik judul. Misalkan kalian nyari Supply X Family. Nanti langsung muncul. Ketika kita buka beranda, langsung muncul gitu. Jadi kita tuh nggak perlu ngetik-ngetik gitu kan. Terus disini tuh nggak ribet. Maksudnya apa? Disini cuma ada beberapa halaman. Namun dalam satu tampilan. Jadi tampilannya tuh tetap ini. Namun disini tuh ada beberapa halaman. Kayak misalkan kan. Kalau misalkan kita ke anime lovers. Disitu kan banyak sekali tampilan gitu kan. Kalau misalkan kita mau lihat genre. Kita harus cari tampilan lain. Kita. Nah pokoknya ribet gitu. Tapi anime. Nonton anime ini adalah salah satu aplikasi yang menurut gue sangat simple. Jadi kalian buka beranda nih. Nah di beranda itu ada fitur genre. Ada fitur ongoing. Ada fitur anime lainnya. Jadi kita tuh nggak perlu. Nggak perlu apa ya? Nggak perlu berubah tampilan gitu. Kita tinggal klik genre. Udah gitu kan. Nggak perlu nyari-nyari yang lain juga gitu kan. Nah untuk kalian yang ingin simple. Kalian bisa nonton di channelnya Mush Indonesia. Karena. Ya gue yakin banget. Mush Indonesia nanti akan melisensikan Classroom of the Elite. Dan mungkin akan menayangkan anime Classroom of the Elite System kedua. Kenapa? Karena Classroom of the Elite System pertama. Itu udah ditayangkan di Mush Indonesia. Namun gue nggak tau juga ya. Nggak bisa. Jadi ada delay. Kayak misalkan Classroom of the Elite System kedua kan tayang 4 Juli ya. Mungkin di Mush Indonesia mungkin akan sebulan setelah itu. Atau bahkan seminggu setelah itu gitu kan. Akan ada delay beberapa waktu dari perilisan yang pastinya gitu kan. Nah jadi mungkin segitu aja. Jadi buat kalian penggemar anime. Gue banget gitu. Penggemar anime Aya no Koji gitu kan. Kalian langsung aja download aplikasi. Atau kalian ingin simple. Kalian bisa di Mush Indonesia. Namun gue nggak bisa ngejamin di Mush Indonesia nanti. Pada tanggal 4 Juli langsung dirilis. Karena. Seperti yang tadi gue bilang. Kemungkinan bakal ada delay waktu mungkin. Satu minggu atau sebulanan gitu kan. Karena mereka pun nggak main-main melisensikan anime gitu kan. Nggak tiba-tiba anime ini dilisensikan gitu kan. Tiba-tiba anime ini di upload gitu. Mereka tuh akan ngeliat performa anime tersebut gitu kan. Kalau misalkan anime tersebut bagus. Ya otomatis mereka akan melisensikan. Dan akan menayangkannya di Youtube. Kayak misalkan. Kok bang Demon Slayer nggak dilisensikan bang? Karena Demon Slayer itu jujur ya. Demon Slayer itu. Ya apa ya. Gue juga upload Demon Slayer. Itu langsung kena copyright gitu. Langsung kena spam gitu. Ya pokoknya Demon Slayer tuh. Apa ya. Kalau di barat kan. Kalau misalkan kita nyentuh aja nih. Demon Slayer nih. Demon Slayer tuh akan langsung apa ya. Menunjukkan dirinya gitu. Kayak. Ah pokoknya gimana ya gue ngejelasinnya. Pokoknya ribet lah gitu kan. Nah jadi mungkin segitu aja video dari gue. Tentang pembahasan Classroom of the Early season kedua. Nah langsung aja kalian download aplikasinya. Aplikasinya ada di Playstore kok ya kan. Nanti mungkin linknya gue akan sediakan di deskripsi. Kalau misalkan linknya nggak ada. Kalian tinggal klik aja manual. Di Playstore, Bistation, atau nonton anime gitu kan. Nah terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Sub indo by broth3rmax